Intro Diawali dengan Pawetaru bulan September tahun 2019 dan serangkaian kegiatan lomba serta ekspo Muhammadiyah hari ini Sabtu tanggal 16 November 2019 merupakan puncak nilan Muhammadiyah tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sintang bertempat di komplek SMA Muhammadiyah Jalan Muhammad Saat, Kelurahan Tanjung Buri Sintang Jalan Muhammadiyah Kabupaten Sintang kali ini mengusung tema nasional yaitu mencerdaskan bangsa mencerahkan dunia menghadirkan pimpinan pusat Muhammadiyah Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG pimpinan wilayah Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sintang Organisasi Otono Muhammadiyah Aman Usaha Muhammadiyah juga dihadiri Bupati Sintang Porkom Pindah Anggota DPRD Sintang dari Partai Amanat Nasional H.A.S.N.H.M.R.I.O.N.O.M.S.I Tongguh Agama Tongguh Masyarakat dan tamu undangan lainnya Dalam sambutannya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sintang selama termuji MPD menyatakan ingin punya peran dalam memberdayakan manusia Indonesia untuk bisa menjadi manusia yang cerdas manusia yang maju dan religius sebagaimana visi dari Bupati Sintang dalam mengemban pemerintah Kabupaten Sintang maka pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sintang ingin menjadi bagian dari apa yang sedang dilakukan oleh Bupati Sintang Kami di Kabupaten Sintang ini walaupun di ujung negeri berbatasan dengan Malaysia ingin punya peran di dalam memberdayakan manusia Indonesia untuk bisa menjadi manusia yang cerdas manusia yang maju manusia yang religius sebagaimana menjadi visi dari Bapak Bupati kita dalam mengembangkan pemerintah Kabupaten Sintang maka kami Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sintang ingin menjadi bagian dari apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Bupati Sintang dalam mengemban amanah beliau menjalankan roda pemerintahan dalam kepemimpinan beliau dan kami berharap bahwa ke depan Sintang bisa menjadi lebih baik dan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Bupati bisa berhasil dengan sebaik-baiknya sementara Bupati Sintang Jarod Minarno mengatakan dengan pergerakan dakwah Muhammadiyah di ruang publik dahulu diawali dengan PKO yaitu penolong kesejahteraan umat yang merupakan konsen awal Muhammadiyah ada juga gerakan Al-Ma'un diawali dengan gerakan pendidikan karena pendiri Muhammadiyah menyadari kebodohan yang ada diantara umat Islam adalah musuh bersama yang harus ditangkulangi dalam 110 tahun momentum milad Muhammadiyah kita bangga menjadi keluarga besar Muhammadiyah yang ikut serta dalam gerakan-gerakan Al-Ma'un tersebut tetapi 110 tahun juga waktu kita untuk muasabah dan instrospeksi diri 110 tahun perjalanan yang luar biasa sehingga pada akhirnya muncul gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah di ruang publik dulu diawali dengan PKO PKO itu penolong kesengsaraan umat bayangkan dulu tuh konsen awal Muhammadiyah ini lalu ada gerakan Al-Ma'un diawali dengan gerakan pendidikan karena pendiri Muhammadiyah menyadari kebodohan yang ada diantara umat Islam itulah musuh bersama yang harus kita tanggulangi 110 tahun momentum kita untuk mensukuri menghargai kita bangga menjadi keluarga besar Muhammadiyah yang ikut serta dalam gerakan-gerakan tadi tetapi 110 tahun juga waktu kita untuk muasabah untuk introspeksi diri dalam ceramahnya pimpinan pusat Muhammadiyah Dr. H. Anwar Abbas MMMAG mengatakan salah satu lembaga riset dunia memprediksi tahun 2040 Indonesia ini akan menjadi salah satu dari empat negara terkuat ekonomi dunia pertama Cina kedua Amerika ketiga India dan yang keempat adalah Indonesia maka tahun 2040 nanti ketika orang ditanya mau piknik kemana jawabannya adalah piknik ke Sintang yang merupakan bagian dari negara Indonesia oleh karenanya anak-anak kita yang merupakan generasi milenial sekarang supaya dipersiapkan untuk jadi pemimpin di tahun 2040 ada sebuah lembaga riset di dunia namanya PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers menyatakan dengan previsi tahun 2040 atau 2050 Indonesia ini akan menjadi salah satu negara salah satu dari empat negara terkuat ekonomi dunia yang pertama adalah Cina yang kedua adalah Amerika yang ketiga adalah India yang keempat adalah Indonesia jadi bapak dan ibu kalau hari ini di dunia orang ditanya ada mau piknik kemana dia akan bilang begini kami akan piknik ke Paris kami akan piknik ke London kami akan piknik ke New York kami akan piknik ke Washington tahun 2040 nanti ketika ditanya ada mau piknik kemana jawabnya bukan ke Perancis tapi ke Sinta kemana lagi mereka ke Pontianak makanya adik-adik yang sekarang ini masih sekolah yang sekarang ini kata Pak Bupati tadi adalah ini generasi millennial mereka yang akan menjalannya nanti itu tahun 2040 terima kasih Terima kasih.